selamat menikmati sengketa partai demokrat dan untuk membahasnya saya sudah memiliki dua narasumber yang tergabung secara virtual yang pertama saya perkenalkan Anda kepada Bapak Dede Yusuf Blikiaw adalah politikus demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Assalamualaikum selamat malam Pak Dede selamat malam apa kabar semuanya dan juga pada penonton Bandung TV semoga tetap sehat selalu iya sebelum kita membahas ini Pak Dede saya mengucapkan selamat dulu atas suksesnya sidang dokter kemarin ya Pak Dede Alhamdulillah jadi sudah sah menyendang saya panggil dokter Dede Yusuf ya boleh dan selanjutnya ada pakar hukum Universitas Parahiangan yaitu Prof. Asep Warlan ini sudah tidak asing lagi untuk Anda pemirsa setiap kali yang memang berhubungan dengan hukum dan juga politik kami selalu mengundang beliau kita selamat dulu Prof. Asep Warlan Assalamualaikum selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam Pak Dede selamat malam Pak Dede selamat malam Pak Dede kurang lebih kita memiliki waktu 30 menit ke depan membahas mengenai sengketa dari Partai Demokrat Partai Demokrat adalah partai yang besar dan sudah ada di Indonesia kurang lebih 19 tahun yang paling tahu mengenai apa yang terjadi di dalam Partai Demokrat itu sendiri pasti ada orang yang bisa menjelaskannya kepada kita semua pemirsa Pak Dede Yusuf ini sebenarnya ada apa situasi yang seperti apa yang harus kita ketahui sebenarnya yang terjadi dalam Partai Demokrat ada dualisme kemimpinan kemarin kita lihat bahwa KLB yang ada di Sumatera Utara mengklaim pimpinan baru sedangkan yang ada di Jakarta mempertahankan ketua yang lama seperti apa kondisi sebenarnya Pak Dede silahkan ya terima kasih Mbak Santi sebenarnya saya ingin menceritakan dahulu bahwa ada apa dengan KLB padahal kalau kita melihat saat ini Partai Demokrat fine-fine saja nggak ada masalah ya dalam arti kata bahwa kami melakukan tugas kami sebagai partai kami dalam posisi saat ini juga dianggap sebagai oposisi daripada pemerintah karena kita tidak berada di dalam pemerintah ini hanya ada dua partai yang dibuat pemerintah yaitu Partai Demokrat dan PKS tentunya sehingga kita melihat nggak ada masalah kita nggak ada apa-apa dan apa yang disebut-sebut di dalam KLB bahwa wah ini Partai Demokrat begini Mbak mengalami penurunan ya betul tetapi juga Partai Lain pun mengalami penurunan diartinya memang kita melihat ini suatu kondisi yang tidak bisa kita menilai hanya dari penurunan saja Partai Demokrat semenjak Partai Demokrat semenjak tahun lalu yaitu tepatnya bulan Maret 2020 telah melakukan pergantian ketua pimpinan yaitu Masahaye yang didaulat sebagai pimpinan dan dalam satu tahun kita melakukan berbagai upaya untuk melakukan pendekatan dan membantu masyarakat melayang terkenapan detik seperti membantu peralatan medis, membantu UKM dan masih banyak lagi yang lainnya sehingga boleh dikatakan kami ketika kami juga berada di luar pemerintahan sebagai oposisi kami juga menyuarakan, meneriakan apa yang menjadi kritik-kritik masyarakat sehingga boleh dikatakan saat ini Partai Demokrat juga memiliki rumah yang cukup baik di masyarakat dengan survei-survei juga yang baik dan Masahaye pun juga memiliki sepaya yang bagus tiba-tiba ada ujung-ujung ada KLB jadi kami yang di dalam pun juga kita nggak tahu ada apa ini dan setelah kita telusuri memang benar penggagas-penggagas kali ini adalah maaf sekali lagi dengan segala rasa lompat saya adalah orang-orang lama, senior-senior yang mungkin udah nggak banyak aktif di Demokrat dan kenapa saya katakan begitu? karena saya sebagai pengurus aktif dan saya pahamlah dengan siapa-siapa saja ada tokoh-tokoh yang aktif nah memang ini adalah senior-senior kami yang mungkin sudah tidak aktif untuk sementara itu dulu ada beberapa senior-senior yang tidak aktif dan Partai Demokrat pun barangkali bisa dikatakan kecolongan ada situasi dan juga kejadian di Sumatera Utara begitu ya Pak Dede? iya kalau dibilang kecolongan benar tapi sebenarnya kita sudah membaca gerakan-gerakan itu karena begini dalam setiap partai itu selalu ada yang namanya faksi-faksi ada kelompok-kelompok nah kelompok-kelompok ini tentu ada yang ada yang katakanlah cocok atau tidak cocok dengan kemungkinan seseorang waktunya Pak SPI mungkin ini tidak pernah ngomong tidak pernah muncul karena mungkin sulkan, segen kepada Pak SPI tapi ketika kemudian Mas Sahai sebagai ketua umum nah ini mulai pembicaraan yang merasa-rasa yang mungkin mereka tidak cocok ini mulai keluar tentu dalam semua pergantian ke pengurusan ada yang masuk dan ada yang keluar saya termasuk yang masih berada di dalam tapi banyak juga saudara-saudara kita senior dari kami yang sudah tidak di dalam mengapa? karena juga melihat ketika Mas Sahai memimpin ya partai demokrasi harus melakukan terobosan terobosan itu artinya regenerasi tentu regenerasi diambillah orang-orang yang lebih muda orang-orang yang lebih progresif orang-orang yang lebih aktif ya dan itu tentu otomatis ada yang tidak masuk nah yang tidak masuk inilah yang mungkin kita sering dengar yaitu pada belakangan ini yang kemudian membuat KLB dengan menceritakan berbagai hal nah yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini menjadi isu internal kenapa tidak diselesaikan internal kenapa tiba-tiba harus ada orang luar yang masuk dan tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi ketua umum nah orang ini yang sangat aneh kenapa harus orang luar yang tidak pernah berada di demokrasi tidak pernah berktau demokrasi ujuk-ujuk menjadi ketua umum oke jadi semuanya serba tiba-tiba serba ujuk-ujuk Prof. Asep warna berkaitan dengan semua yang dikatakan dengan istilah serba tiba-tiba kemudian komunikasi internal apa yang memang harus ideal dilaksanakan oleh partai demokrat untuk tadi bisa membuat mereka lebih solid lagi atau bahkan kalau sudah terpecah seperti ini punya potensi yang luar biasa sulit untuk kembali bersama lagi ya Kak Sati saya ingin memberi tekanan pada persoalan ujuk-ujuk tiba-tiba kecolongan dan sebagainya kata-kata itu gitu ya nah ini perlu ada klarifikasi sebab gejala-gejala waktu itu sudah ada nampaknya tapi Presiden dalam hal ini sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan melindungi partai politik dan mengembangkan partai politik nampaknya tidak antisipatif begitu padahal kempah AHY sudah menceritakan itu bahwa ada pertanyaan ada surat yang disampaikan kepada Presiden mohon ada klarifikasi apakah ini betul disetujui atau tidak dan bagaimana sebetulnya tindak tanduk dari Pak Modoko itu kan sudah lama artinya tidak lantas hari ini surat besok kejadian ada proses, ada waktu sebelum kejadian di Sumatera Utara itu di Silboga itu jadi sebetulnya kata ujuk-ujuk juga tidak terlalu benar tepat gitu karena sebelumnya sudah ada interaksi antara partai dengan Presiden begitu nah yang kedua istilahnya adalah apa yang disebut dengan ada sengketa nggak sesungguhnya dalam bentuk partai nah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pancor desanti mempertinya juga pasti akan sangat paham dengan itu tidak ada sengketa sengketa itu ketika ada orang di dalam partai kemudian ada tindakan-tindakan yang mungkin saja disana ada semacam tidak demokratis tidak atur-aturan tidak sekitar prosedur baru tidak ada sengketa ada pihak-pihak gitu ini kan di luar Pak teksanti di luar itu tiba-tiba kok dia disengketa gitu ya kan ada juga pendapat yang mengatakan ya selesaikan dulu majelis tinggi ya gimana selesai kan tidak ada sengketa tapi bisa diselesaikan begitu pengetah sengketa itu sudah ada prosedalamnya kemudian dia sudah ada banding sudah ada minta ke majelis tinggi tapi juga selesai baru kepada mahkamah mahkamah partai misalnya begitu itu namanya sengketa baru diselesaikan ke pengadilan gitu ya seperti Gokar bukan adat seperti itu kemudian PKB juga ada seperti itu begitu dulu gitu ya nah itu juga ada sengketa memang ini kan tiba-tiba mohon maaf kalau saya hasil informasi di luar tiba-tiba ada ada orang yang akan menggantikan tiba-tiba dianggap sengketa nah dalam definisi sengketa tidak tepat yang ketiga adalah bagaimana pemulihan pemulihan seperti ini ini sekarang bola panasnya sebut saja begitu ada di tangan pemerintah gitu ya nah apakah pemerintah akan menerima KLB ini atau tidak begitu ya nah kalau menerima ada konsekvensi ada aplikasi hukumnya kalau tidak juga itu juga ada aplikasi hukumnya yaitu tetap bahwa dia melakukan pemerintah HAYA itu tetap sah tapi kalau diterima nah ini adakan adat gugatan sahaja begitu ya gugatan terhadap keputusan yang menerima pendaftaran itu begitu tersantik kira-kira itu nah selanjutnya apakah akan kembali solid gitu ya ada tahapan konsultasi bergantung sekarang pada Pak HAYA dan kawan-kawan di Kedemokrat mampu gak beliau ini mengajak lagi dialog lagi komunikasi politik lagi yang baik misalnya gitu karena kita menghadapi yang cukup penting strategis yaitu 2024 begitu tersantik pilkada apa visi-visinya di 2024 apakah ini salah satu alasan untuk bisa mencegah HAYA mencalonkan diri untuk jadi pimpinan negara ini atau di jenjang karir politik yang lainnya Pak Dede menurut Pak Dede baik terima kasih Tersantik saya pikir yang disampaikan Prof. Aset tadi sudah sangat pas sekali ya jadi kalau kita melihat apa pentingnya merebut Partai Demokrat ketika dianggap Partai Demokrat adalah partai yang tidak katakanlah tidak punya potensi apapun dan yang merebut ini kan bukan orang sembarangan Tersantik adalah orang yang day to day bersama dengan pimpinan negara ini day to day merumuskan kebijakan-kebijakan di negara ini orang istana Pak Dede saya malah bukan hanya mengatakan orang istana tetapi orang terdekat di dalam pekerjaan sehari-hari karena kan kepala staf presidenan itu kepala kantor presidenan ini boleh dikatakan itu yang membantu presiden dalam D2B-nya nah poin utamanya adalah begini Tersantik kita mengetahui kalau dalam instalasi politik bahwa semua kebijakan publik ini akan dibuat tentu ada tujuannya salah satu tujuannya adalah menguntungkan dalam tanda kutip presiden yang berkuasa apapun itu kita lihat Omnibus Law dan berbagai poin-poin lainnya nah ada yang di depan mata ini yaitu undang-undang pemilu yang nanti di dalam undang-undang pemilu itu salah satunya adalah dan kemarin sudah diketok kalau saya tidak salah tangkap yaitu meniadakan pilkada di 2022 dan 2023 dan semua dimajukan ditarik mundur ke 2024 dibarengin dengan pemilu dan pilkera apa artinya artinya 2022 dan 2023 semua kepala daerah yang berakhir itu akan di PLT oleh pemerintah dan ketika di PLT oleh pemerintah maka yang menjadi PLT kepala daerah adalah orang yang ditunjuk pemerintah dan ini menunjukkan bahwa apapun Prof. Asef pasti akan bisa paham bahwa ini akan mengosongkan meniadakan calon-calon kuat siapapun calon-calon kuat yang punya potensi untuk di 2024 betul ya kan nah artinya apa artinya siapa yang menolak yang menolak hanya dua partai salah satunya adalah partai demokrat nah apakah mungkin ada skenario-skenario besar yaitu untuk supaya partai demokrat tiba-tiba masuk menjadi bagian daripada rezim pemerintahan nah ini yang semua kita masih bertanya-tanya saya yakin Prof. Asef sudah paham kalau kami di politik itu kan selalu melihat sudut baiknya dan sudut jeleknya jadi kita kita mencoba melihat dari berbagai aspek dan berbagai sudut poin yang terpenting adalah bukan soal apakah mas AHY nanti akan menjadi calon kuat atau tidak calon kuat poinnya adalah apakah ada upaya untuk supaya orang-orang yang punya prospek kuat itu semua kalau bisa di stop di tengah jalan ini adalah yang tadi saya katakan karena kalau di dalam politik kita selalu melihat berbagai sudut pandang jadi sekali lagi bukankah ini artinya seperti demokrasi kita akan dikebiri bukankah ini menunjukkan bahwa hak-hak orang lain hak-hak oposisi hak-hak partai lain seolah-olah harus tunduk kepada ya itu tadi suatu kekuatan yang besar itu pesanti demokrasi harusnya memang memberikan kebebasan kita untuk melakukan memberikan pendapat kemudian berkegiatan secara politik dan kalau kita lihat bahwa apakah partai demokrat saat ini sudah melakukan tindakan hukum bagi terlaksananya KLB beberapa waktu lalu nanti kita akan bahas saya cedera pemirsa tetap bersama kami dalam program Jabar Terkini mengenai partai demokrat pemirsa kalau kita lihat bahwa sebelumnya Pak Ahaye sudah memberikan statement ataupun informasi kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang salah yang memang akan terjadi dan beberapa hari kemudian terjadilah KLB di Provinsi Sumatra Utara jika memang ini diperlukan untuk proses hukum Pak Asep Warlan bagaimana prosedurnya dan bagaimana kesempatan untuk partai demokrat di bawah kepemimpinan Ahaye akan mendapatkan win-win solution dan juga memberikan dampak baik bagi semuanya ya disanti kalau soal proses mengapa terjadi KLB tadi Pak Dr. Delay sudah menyampaikan beberapa ilustrasi atau bukan ilustrasi mungkin faktor-faktor penyebab nah saya sekarang masuk kepada faktor pengenalnya setelah kita tahu bahwa ada file B dengan berbagai macam motif yang mengapa itu terjadi nah sekarang masuk ke tahapan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak disana itu kan ada kata undang-undang dan kata anggaran dasar bahwa perubahan pengurus itu dan kemula anggaran dasar dan sebagainya itu harus didaftarkan kepada KLHAM kemudian dicantumkan dalam lembaran bercanda negara itu adalah formalnya seperti itu nah pertanyaan sekarang bagaimana sikap sekarang Kementerian Hukum dan Hak atau Menteri ini apakah akan menerima pendaftaran dari KLB ini atau menerima nah nanti dalam konteks hukum sebelum kita menyatakan ada beberapa kajian yang objektif kajian yang rasional kajian yang terukur kajian yang memang ada bukti bahan keterangan yang bisa mendukung nah sekarang kalau dia berbagai macam wacana berbagai macam tulisan berbagai macam pendapat KLB itu banyak cacatnya bahkan saya setuju dengan kata-kata bahwa bahwa KLB ini adalah ilegal atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada mengapa demikian kita baca gitu ya kita baca bahwa ada soal dua per tiga dari provinsi gitu ya setengahnya di siap obis itu menuju kemudian ada baju setinggi yang mendapat kemudian ada menyampaikan laporan ke pemerintah bahwa ini akan ada kongan suar biasa itu prosedur yang ditempuh gitu ya nah kemarin waktu kita dengar dari Pak Mahfud Pak Jokowi juga mendadak terkejut kenapa ini terjadi masa sih sekalian sekalian negara ini akan terjadi kok tidak tahu begitu ya mereka terkejut begitu jadi gimana nih yang kecil-kecil aja yang kita tahu bahwa Jokowi ada di NTT bagi Tawas tahu semua orang ini kayak suara pantai besar masa tidak mengetahui gelagat itu jadi ada proses yang mungkin ada cacatnya dalam bahasa hukum apa namanya Tessanti itu tidak dapat menjadikan dasar keabsahan untuk belakang tidak lanjut keputusan kalau misalnya sudah ada cacat hukum seperti itu mungkin saya terlalu buruk menyetakannya tapi kita lihat dari proses dan sebagainya itu sudah ada kejelasan bahwa ini konon kabarnya saya tidak tahu itu cuma 51 menit sudah terdiri ketua umum yang baru itu sangat tidak wajar dalam kehidupan dunia politik kita yang kedua bagaimana menyelesaikan ini bagaimana menyelesaikan ini tergantung pada hasilnya nanti di Kemiuham kalau memang tidak diterima selesai selesai secara hukum selesai tidak ada yang namanya pengakuan terhadap pengurus yang tetap mas Ahaye dan jajarannya dan sebagainya disahkan tetap sebagai yang tahun 2020 kemarin tapi kalau diterima waduh ini tersantik seorang segala maaf ini akan mendekati kepada bencana demokrasi saya mengatakan bukan hanya karena depan Pak Dr. Dede yang orang ke demokrasi tidak ya saya berkali-kali terwancar oleh banyak pihak ini akan ada bencana kalau saatnya diterima mengapa demikian nanti ada ada semacam apa ya presiden begitu ya semacam kebiasaan bahwa kalau ingin sesuatu sudah ambil saja sudah kalau LB lagi saja diterima kalau nanti oleh presiden oleh pemerintah atau nanti belakangan soal urusan hukumnya kenapa seperti itu waduh akan sangat kacau sistem perpolitikan kita akan kacau sistem tata negara kita kalau seperti itu memang di proses KFB itu adalah kebiasaan negaraan nah proses dihukumannya pasal hukum tata negara ini ada HTN ada hantak kira-kira tambah sepedeknya begitu HTN-nya itu kan harus jelas betul ada dasarnya kemudian ada keabsahannya begitu ya bagaimana mereka membangun pengurusan dan sebagainya hanya baru didaftarkan begitu jadi dua-duanya tidak semacam politik tapi ada hukumnya begitu nah oleh karena itu tadi Pak Dede juga Pak Dede juga mengisyaratkan begitu ya bahwa jangan sampai nanti ini apa namanya menjadi mengganggu dan apetit mengganggu proses-proses pemilu berikutnya begitu ya akibat seperti ini dan bukan-bukan perlawanan-perlawanan itu kan terjadi begitu ya kalau misalnya nanti gagabat tidak cermat tidak hati-hati tidak seksama kalau diputuskan diterima pendaftaran dari K.A. K.L.B. ini saya mohon maaf untuk apa namanya agak-agak loncat berpendapat begitu ya kan padahal bilang deh jangan suhuzon dong jangan buru-buru punya pendapat dong tinggal dulu lihat aja lubang merintah tapi saya punya pendapat yang apa yang paling kali apa namanya poin penting kata Pak Mabudah di Bawa A.H.Y. Pak H.Y. itu sah secara hukum itu yang mengatakan tahun 2020 itu karena pendapat dari teman-teman di K.A.Y. itu mengatakan bahwa anggaran dasar tahun 2000 tidak sah harus batal ketika pemerintah mengatakan itu sah itu pegangan begitu nah sekarang apa K.A.Y. Biasa nah itu hemat saya gitu ya apa namanya pun dan saya mengatakan agak kasar sekaliginya anak kecil pun tahu begitu ya bahwa itu tidak sah begitu ya tapi ya ini kita lihat saja perkembangan nanti dalam waktu hari dan hari-hari di kedepan bagaimana sikap pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM gitu ya B.A.Santi Pak Dr. Dede sudah mengambil langkah hukum apa untuk mempertahankan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan A.H.Y. ya jadi T.Santi saya sengaja ingin mendengar pandangan Prog Asep yang ahli hukum tadi dan ternyata pandangan beliau itu sangat pas sekali dengan apa yang akan kita lakukan yang pertama tentu kalau kita melihat ini ini terlepas soal KLB-nya saya anggap sudah selesai KLB sudah done dan sekarang bulannya ada di pemerintah dan ketika pemerintah dengan harus sangat berhati-hati sekali harus memutuskan dan melihat keabsahan daripada data-data ataupun juga dokumen yang ada nah kalau kita berbicara Partai Demokrat di periode kepengurusan masa A.Y. itu adalah sudah diterima oleh pemerintah dan disahkan adik-adik diperkenyai yaitu bulan April 2020 artinya sebulan setelah kita melakukan Kongres itu sudah disahkan ke pengurusannya dimana saya juga ada di dalamnya artinya apa ketika pemerintah menerima ADART 2020 maka itulah yang diakui oleh negara sesuai dengan undang-undang Partai Politik nah kalau ada yang menggugat dan meminta bahwa undang-undang ADART 2020 itu tidak sah dan kembali ke ADART 2005 inilah ujian bagi pemerintah tadi dalam menentukan bagaimana melihat asbabut penuzuknya sehingga harus kembali kepada ADART 2005 berarti kan seperti Manjilat Luda sendiri kalau sampai itu dikabulkan yang kedua juga kita harus melihat sekali lagi apa yang disampaikan Prof. Asyaf tadi benar sebuah ALB itu bisa ada apabila ikuti panduan daripada ADART yang ada jadi kalau ADART yang ada mengatakan harus 2 per 3 daripada jumlah DPC lalu setengah dari jumlah DPD dan 2 per 3 dari jumlah DPD yang mana itu tidak ada dan bahkan ada orang yang hanya membawa mandat-mandat bodong jadi ini saja sudah menunjukkan bahwa tugas berat bagi pemerintah untuk melakukan sebuah keputusan dan ini disampaikan tadi oleh Prof. Asyaf benar sekali bahwa apa iya pemimpin kita akan begitu saja memuluskan rencana kalau kami katakan itu pegal politik yang perebutan sebuah partai begitu saja karena apa ini akan ditonton oleh banyak masyarakat di Indonesia yang mana semua masyarakat Indonesia mengharapkan keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan dengan baik nah upaya sudah dilakukan tesanti pertama kita Partai Demokrat sudah membawa ini kepada Kemen Pungham kepada Menko Polkam sudah dilaporkan di bawah datanya ada beberapa box itu dibawa untuk menunjukkan keabsahan dan sudah diterima lalu saat ini juga ketum kami sedang melakukan roadshow kepada para pendiri yang konon katanya diaku bahwa ini adalah gerakan para pendiri sudah didatangi para pendiri dan para pendiri berada bersama dengan Masa Haye tentunya dalam profeksi mentara itu berurut tesanti oke dan kalau misalnya kita tunggu bagaimana ujian ini bisa dilewati oleh Partai Demokrat tentunya kuncinya ada di Presiden kita Bapak Joko Widodo jika memang meloloskan KLB berarti ada sesuatu jika memang tidak diluluskan berarti Presiden kita masih memiliki loyalitas tinggi terhadap kepercayaan dari masyarakat Indonesia barangkali begitu ya Dr. Dede ya mbak kita berpusnuzon kita berpersangka baik kepada Presiden kita Pak Jokowi bahwa beliau akan menegakkan keadilan dan demokrasi apalagi kita paham beberapa waktu belakangan ini kita ini sudah dikatakan masalah soal demokrasi ini agak sedikit menurun apalagi yang terakhir soal undang-undang ITE tersebut oleh karena itu Pak Presiden juga menyampaikan bahwa mari kita robah agar demokrasi untuk mengkritik pemerintah itu dihidupkan kembali nah ini salah satu bentuknya salah satu buktinya adalah untuk memujukkan apa yang menjadi keinginan Presiden jangan sampai demokrasi hak untuk menjadi oposisi itu juga hilang oke kita terbatas dengan waktu Bapak-Bapak dan saya coba kembali ke Prof. Asep Warlan berkaitan dengan pandangan Prof. Asep Warlan bagaimana Partai Demokrat menyikapi hal tersebut yang paling baik saat ini dilaksanakan selain tadi langkah hukum yang sedang dijalani Santi sebelum saya menjawab itu saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dede silahkan bahwa Pak Jokowi itu kita anggap harus berkhusnuzok bersangka baik betul itu bagus tapi sayang Pak kita dengan lihat bukti-bukti ya Pak Jokowi itu takat hukum tapi sayang hukum takut sama Pak Jokowi itu jadi problem problemnya Pak Dr. Dede gitu sih tidak mempaham begitu ya nah jangan-jangan ini pun juga terjadi seperti itu begitu ya nah jadi saya betul bahwa sekarang sudah ada di tangan apa namanya Kementerian Hukum dan HAM dia sudah menyampaikan kami akan beriksa kami akan pastikan apakah ini bisa atau tidak begitu ya nah itu juga sudah ada sinyal bahwa mereka akan cermat hati-hati tidak boleh sembarangan begitu ya musik pun tetap kita ada kewaspadaan begitu bahwa pusatnya bisa jadi itu tutup mata dengan kenyataan itu khawatir betul akan terjadi seperti itu tapi ya kadang-kadang kabarnya tidak pemodoknya tidak pribadi bukan sebagai KSP misalnya gitu ya walaupun orang juga masa sih hari-hari hari-hari bersama-sama maka mengatanya pemodok ngapain itu gitu gak masalah yang sama sekian dari agak ridikles begitu tapi oke lah kita tidak bisa masuk ke wilayah yang sudah ada pada ringkup istana begitu ya nah sekarang pertanyaan Pertesan Tia adalah apa yang dilakukan oleh Pertesan Tia agar tidak terjadi kekeresahan kerisauan kegelisahan dari apa namanya kader maupun juga dari pasyarakat itu ya terhadap situasi kondisi ini teman saya begini ada tiga hal yang dikerjakan atau disampaikan atau dinyatakan dengan tegas oleh Demokrat khususnya dalam Kondisi PSB sudah meyakini bahwa ini ada pres hukum yang setemuk bukan semata politik begitu ya hukum setemuk sehingga satunya itu akan ada raya hukum yang akan dijalankan oleh Demokrat demokat tidak mau begabah tidak mau terlalu percaya diri bahwa ini tetap hukum akan dijadikan pegangan itu bagus sekali karena tidak mau bermain di luar hukum musik pun bisa musik mampu tapi beliau mengatakan kita pakai dulu hukum yang kedua kata Shanti adalah bagaimana instrumen politik komunikasi instrumen politik komunikasi politik yang bagus begitu ya nah tadi kita ada sekunjungan atau ada bialo ada diskusi dengan para top pendiri itu bagus dibangun lagi bialo dibangun lagi ada dugaan gini tesan mudah-mudahan saya salah gitu ya bahwa apa ini terlalu ambisi untuk jadi terkesan beliau ini fokusnya begitu ya nah itu juga bahwa demros membesarkan depatnya undang-undang kebesaran pati itu akan menunjukkan orang-orang yang baik untuk krat yang ketiga adalah coba DPR lobby lagi apapun lobby tidak jelaskan lagi ketika DPR juga punya kepentingan dengan menjalankan undang-undang parpol seperti ini nampaknya diam-diam baik begitu ya enggak ada cerita ini sudah sudah ada rame begitu ya nah ini kadang-kadang gitu ya DPR yang menggungguan mudah dokter DPR banyak hal yang disampaikan jadi tidak hanya ke presiden tidak hanya melaporkan melaporkan DPR sebagai bagian pengawasan DPR kepada pemerintah begitu ya bahwa ini loh yang jadi pastikan jadi hal hukum yang dikerjakan yang kedua adalah komunikasi dibangun jadi salah satu cara kita untuk menyuarakan kepentingan demokat hari ini dan ke depan begitu demikian kalau saya memberi tanggapan Teh Sandi terima kasih Prof. Asep Warlan atas tanggapan dan juga sarannya ada tiga poin dokter Dede ada tiga poin yang disampaikan oleh Prof. Asep Warlan semoga bisa memberikan pencerahan bagi Partai Demokrat sejauh ini bagaimana tanggapannya dengan tiga masukan tadi dokter Dede Yusuf sudah top banget itu sudah pas memang itu yang sedang kita lakukan dan tadi terakhir adalah kita akan DPR salah satunya adalah kita mencoba melakukan pendekatan kepada sahabat-sahabat partai lain dan kita sudah dapat hubungan dari beberapa partai yang mengatakan proses yang dilakukan dalam KLB ini salah jadi mereka juga memberikan pandangan-pandangannya sangat baik terima kasih sekali lagi masukannya dan ini sangat bermanfaat bagi kami yang melakukan katakanlah tadi lobby-lobby politik ke depannya oke terima kasih banyak atas waktunya untuk Dr. Dede Yusuf dan juga Prof. Asep Warlan sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan mudah-mudahan ada waktu lain kita bisa berdiskusi lebih lama lagi dan semoga Partai Demokrat tetap akan solid dan bisa menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin terima kasih Dr. Dede Yusuf selaku politikus Demokrat dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dan juga Prof. Asep Warlan Pakar Hukum Universitas Parah Yangan Bandung semoga Partai Demokrat ini akan terus tajam sebagai Partai Oposisi dan tentunya kita harapkan bahwa Partai Demokrat selalu ada besar bersama masyarakat dan juga warga Indonesia terima kasih pemisah atas kebersamaan Anda saya Chris Santi pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jangan lupa Anda terus melaksanakan protokol kesehatan haturnuhun Bapak-Bapak selamat malam selamat malam terima kasih selamat malam Pemisah Bandung terima kasih terima kasih banyak Prof Asek sudah putus ya terima kasih Pak Dede terima kasih Terima kasih.